Butuh sedikit touch up nih. Blush on bakal bikin tambah cantik. Eh, mana kuasnya? Yup, pake itu juga bisa. Dia gak bakal sadar rambutnya kupotong. Aku tempel ke pensel ini buat gagang. Ini dia, kuas make up buatan sendiri. Hei, kamu udah siap? Nih, kenapa? Hmm, gak masuk akal. Berhenti, jangan kabur terus dari mama. Kena kamu, cukup kaburnya. Waktunya mandi dan kamu harus mandi. Fiuh, nah ayo digosok. Apa? Dia hilang, kok bisa kabur lagi? Ah, lepas lagi. Ya, aku suka monsterku. Mereka paling oke. Hmm, adek lagi ngapain? Ayo. Fiuh. Enggak, aku gak mau mandi. Aku benci mandi. Mama jahat sama aku. Oke, mama jahat. Tapi kamu harus digosok. Enggak, gak mau. Enggak, gak mau digosok. Astaga, kamu bikin mama senewan. Yeay, bebeknya pintar, mang. Dia juara. Hmm, dia suka bebek karetnya. Oke, kurasa ini bisa kumanfaatin. Aku butuh gelas besar ini. Lalu kuisi epoksi bening. Lihat, dilembungnya naik ke permukaan. Dikit lagi. Oke, segitu cukup. Terus, warnain epoksinya. Beberapa tetes aja. Nah, aduk-aduk sekarang. Ngaduknya harus kuat. Sebab epoksinya kental banget. Oke, cukup ngaduknya. Terus, deketin ke bebek karetnya. Oke, bebek. Saatnya mandi epoksi. Tuang di atas bebek biar terlapisi. Kentalnya. Habis dituang, tinggal nunggu kering deh. Yes, beres. Tara. Apa pendapatmu, sayang? Wow. Astaga, dia teralihkan. Kesempatan. Gimana tadi tulisan renesans? Oke, fokus lagi. Hmm, tanganku capek. Namaku siapa tadi? Ayolah. Hah? Apa? Ini penyiksaan. Hmm, tidur sebentar bisa kali ya. Oh, siapa sih yang nyalain lampu? Tunggu deh. Itu sinar matahari. Yap, aku pasti ketiduran tadi. Siapa itu bayangan di HPku? Gak mungkin aku sekolah kayak gini. Hmm, belajar semalaman memang paling parah. Hah, bau harum apa ini? Ada sesuatu di sini yang kubutuhkan sekarang. Yes. Hei, itu bukan untukmu. Kamu bergadang lagi? Hmm, demi dapat nilai. Hmm, bikin sendiri aja deh. Setoples madu segar. Mungkin aku masih punya harapan. Pertama, campur bahan-bahan dalam mangkok. Ambil satu sendok makan kopi tumbuk. Dan sedikit madu. Biarkan madu menetes dari sendok ke atas kopi tumbuk. Lalu tambahkan sedikit air. Semua bahan harus tercampur rata. Ambil kapas dan bagi dua. Lalu masukkan ke mangkok hati-hati. Kapas harus terendam ya. Lalu taruh kapas pada kantong mata. Hmm, kafein itu manjur buat mata sembab. Dan kini, tunggu. Cantik itu butuh kerja keras. Terus, aku kayak... Lily, kutelepon lagi nanti ya. Lily, kamu ketiduran lagi di meja dapur. Apa? Matamu? Apapun yang kamu kerjakan selalu sukses. Yes! Kopi memang yang terbaik selamanya. Bentar dulu. Bentar dulu. Hai, aku mau ikut pesta. Masuk. Hei, selamat pesta. Aku boleh masuk. Bentar. Kamu harus tampil berkilau dan kamu gak ada kilaunya. Serius? Tapi aku suka bajuku. Kayaknya gak bakal bisa pesta nih. Wah, lihat tuh. Aku ada ide. Alihin aja perhatiannya. Kalau dia mau kilau, nih kukasih. Wah, apaan tuh? Pelan-pelan. Aku harus cepat. Hei, ngapain kamu? Pergi sana. Kasarnya. Tapi aku dapet cincin baru, nih. Gak ada gunanya. Shh, hei. Sini. Eh, siapa kamu? Lihat, nih. Wah, banyak pilihan. Aku mau yang itu. Bayar dulu. Makasih, orang misterius. Jangan bilang siapa-siapa. Saatnya bekerja. Taruh permatanya di rambutku. Gampang banget. Aku jadi berkilau. Tekan alatnya dan permatanya akan nempel di rambutku. Wah. Cih, hu hui. Lagunya enak. Wah, si launya. Iya, dong. Keren, kan? Wow. Silahkan masuk. Makasih. Aku suka gayanya. Oh, bagus. Hei, Mickey. Ayo, cepetan siap-siap. Emang lagi siap-siap, kok. Aku lagi milih penampilan yang sempurna. Aku bisa ngeliat bentuk alis mana yang paling cocok untukku. Nah, ini dia. Tinggal digambar, deh. Sekarang giliran eyeshadow. Oh, cakep nih. Dandan jadi gampang banget. Aku suka warna ini. Waktunya eyeliner. Pilihannya bagus. Sedikit lagi. Masih ada riasan lain yang harusku buat. Mari lihat pipiku harus diapain. Himut juga, ini. Tangannya harus stabil. Selanjutnya. Ah, lipstick. Aku suka warna ini. Andai aku pakai ini dari dulu. Peres. Oke, aku siap perangkat. Gimana menurutku? Wajahmu? Konyol. Aku suka kok. Ya, maaf. Sip. Dia udah pergi. Pelan-pelan. Sekarang giliranku. Gimana cara makainya? Kok gini? Aku nggak pengen jengotan. Udah kayak tukang kayu. Wow. Wow banget. Lihat ini. Shhh. Hai. Temenan yuk. Dia ngomong sama kita. Ayo pergi. Kita bisa masuk ke sini. Cepat. Nggak sopan. Shhh. Aku cuma nyapa kok. Mereka ngapain di sana? Kok lama ya? Coba nguping ah. Aku suka bagian ini. Begangan apa-apa? Mereka masuk WC. Mandy? Mickey? Mereka kemana? Hah? Apaan tuh? Aku belum pernah ngeliat ini. Mungkin kalau ini dipencet. Kurang cantik. Nggak adil. Tunggu bentar. Wow. Aku punya ide. Waktunya makeover. Mari mulai dengan lepas kacamata dan bersihin wajah. Wah. Tisunya bagus. Sekarang tebelin alis. Biar lebih lebat dan alami. Cakep ya. Sekarang ke eyeshadow. Kedow. Aku mau memilih warna yang lembut. Bulu mata palsu bakal bikin bulu mataku lebih tebel. Sedikit terliasan lagi. Aku butuh alas bedak di pipi dan hidungku. Dan spons makeup ini bakal ngeratain semuanya. Sentuhan terakhirnya pakai prona pipi. Jangan lupa ke bibir. Sekali lagi aku pengen tampilan yang ringan dan alami. Anting ini bakal nambah kesan glamor. Dan biarin rambutku terurai. Cakep kan? Menurutku sih banget. Ayo coba lagi. Semoga berhasil. Wow. Silahkan masuk. Sudah kudududah. Semoga rambutku tetap mati. Pestanya seru. Jennifer? Wow. Selfie dulu yuk. Hai, Jen. Halo, lagi-wagi. Ini unicorn temanku. Celak. Ada yang lain. Hei, kamu. Iya, kamu. Apa rambutmu terlihat menyedihkan dan rusak? Kayak gini? Iuh, malu-maluin. Iya, iya. Bener banget. Pengen tatanan baru yang cantik? Kamu butuh benata rambut ini, nih. Sangat cantik, bergaya, dan modern. Wow. Mirip tokoh tajaib. Dia untuk rambutmu. Semua jenis rambut bisa. Kalau kamu punya rambut, alat ini akan menatanya. Coba aja sendiri. Oh, oke. Lihat deh. Ada apa, mah? Ini bagus banget. Jadah rambut pelantakan. Wah, luar biasa. Dan, gampang dibuatkan. Kenapa gak aku pakai dari dulu? Ini penata rambut pribadimu. Beli dong, Mak. Masih ada lagi. Bikin rambutmu makin mewah. Lihat perbedaannya. Telepon sekarang. Kebur kehabisan. Wow, aku serasa jadi model. Ada apa? Masuk sini. Jangan bergerak. Aku suka banget dandanin temen. Oke, beres. Ngajak deh. Wow, kamu jago banget. Hore, aku seneng kamu suka. Rambutmu mau aku atur gayanya. Aku deg-degan banget pas dia duduk di sampingku kemarin. Kamu pasti seneng banget, kan? Iya sih. Tapi gugup senat aku juga. Aduh, gawat. Kok malah gini? Panjang banget. Dia pasti bakal ngamuk. Ah, itu rambutku. Rambutku lompas. Jangan pingsan, please. Minum ini dulu biar lebih segar. Maafin aku. Aku emang temen paling parah. Tapi, aku punya ide lebih bagus buat nata rambutmu. Aku butuh botol soda kosong ini. Lalu, pisau andalanku. Bikin potongan yang halus. Jadi, pelan-pelan aja. Di atas ini juga. Dikit lagi. Dan, bagian atasnya lepas. Oke, sekarang siap dipakai. Mana bisa dikeriting pake itu? Tenang. Rambutmu tinggal dimasukin ke sini. Sekarang tinggal pake pengering rambut. Emangnya beneran bisa? Tuh, bisa kan? Kamu pasti gak percaya. Lihat. Wow, lihat rambutku. Jadi keriting. Cantik banget. Aku suka. Huff, aku jencing gak bakal keulang lagi. Makasih banyak. Kok Bella belum dateng ya? Pasti enak nih. Harusnya dia udah deket, kan? Sepuluh menit lagi. Oke, aku makan duluan aja deh. Oh, yeah. Gimana menurutmu? Ini foto yang jadi inspirasinya. Butuh dua jam buat ngelurusin. Yang ngerjain bilang rambutmu tebal ya. Tapi hasilnya cakup, kan? Hmm, ada yang gak beres nih. Ya Tuhan. Rambut raksasa. Itu bukan rambutku, kan? Eeeeh, jadi pengen muntah. Rambut di mana-mana. Ini pasti kerjaanmu. Jiji tau. Itu tadi gak sengaja. Hah? Maaf ya. Cuma ada satu cara. Ikat rambutmu ke atas. Emangnya kamu pikir aku mau ngapain? Dengan begini, rambutmu gak bakal ngeganggu lagi. Nih, ikat kayak gini. Dan tarik supaya kenceng. Sisanya selipin aja di sini. Cakep, kan? Wah, kok jadi lebih cantik ya? Hmm, sekarang tinggal pesan satu salat lagi. Astaga, untung ini gak hidup. Kalau enggak, pasti udah ngegigit. Gak ada noda yang bisa ngelewatin aku. Gak bakal kelar bersih-bersih nih. Kenapa itu bisa ada di sana? Ini bener-bener keterlaluan. Hari-harimu di bawah situ udah berakhir. Permen karet ini gede banget. Lengket juga. Punya siapa sih ini? Rambut Kevin pirang. Entahlah. Kalau dia? Bukan. Rambutnya terlalu gelap. Itu gak masuk akal. Kalau cewek itu? Dia pasti pelakunya. Coba aku lihat lebih dekat. Kayaknya emang dia orangnya. Sekarang harus aku apa ini? Aku bakal butuh bantuan. Ya ampun. Lihat play-doh ini? Ini kayak permen karet, kan? Olesin sedikit lem di atasnya. Terus tempelin magnet kecil. Aku bikin banyak. Hah, itu seharusnya bikin dia jerah. Hah, aku gak mau ketinggalan. Hari ini capek banget. Iw, itu permen karet bekas. Siapa yang ngelakuin ini? Cuma play-doh. Itu kan Gabby. Oh, hey. Ada apaan nih? Kamu tahu sesuatu soal ini? Rasain. Biar kamu tahu rasa. Rasa permen karet. Itu punya aku. Wups. Maafin aku ya. Damai. Oke. Kamu dimaafin. Ayo mulai dengan berbagi. Aku kan bilang berbagi. Hah, rasain. Udah dong. Hah, balas terus. Oke, anak-anak. Waktunya sekolah. Ayo. Oh, mama. Mama juga udah siapin makan siang kalian. Ini dia. Makasih, ma. Jangan telat ya. Bentar. Lihat rambut kalian. Berantakan. Kalian gak boleh keluar kayak gini. Harus segera dibenderin. Pasang ikat rambut di pipa vakum. Lalu sedot rambutnya Grace. Hihihi, rasanya aneh. Pas ikat rambutnya didorong ke bawah, hasilnya jadi kuncir kuda. Rambutmu juga ya. Sekarang rambutmu jadi rapi. Kalian berdua sudah rapi. Semoga hari kalian menyenangkan. Dadah. Aku beruntung banget. Oh, lihat. Yuh, konyol banget. Begini dibilang modis. Aku juga bisa jadi model. Cuma perlu manyun. Atau kelihatan moody. Aku sering moody. Oh, wow. Aku suka rambutnya. Bener juga. Aku butuh gaya baru. Cobain A. Emang sesulit apa. Potong aja dikit. Hah? Mari mulai. Jangan. Jangan. Aku bakal makin cantik. Stop. Sini guntingnya. Jangan kayak gitu. Kenapa sih emangnya? Sini ku ceritain. Dulu pas aku kayak kamu, aku pasti imut kalau punya poni. Ini dia terbaik yang aku punya. Udah gak sabar? Beres. Uh-oh. Aku ngapain? Butuh setahun sampai tumbuh lagi. Serius? Tapi aku suka gaya rambut ini. Hmm, emang bagus sih. Oke. Sini aku bantu. Tarik rambutmu ke belakang. Habis itu dikunci kuda. Oh, keren. Dorong kunci kudanya ke depan. Wow. Sekarang ikat bandana ini di kepalamu. Lalu rapihin ponimu. Cocok banget sama kamu. Makasih. Waktunya selfie. Bentar. Ini dia. Emily. Apa? Aku nemu gaya lain. Ayo cobain. Duh, janganlah. Aku gak sabar mau kencang. Tinggal rapihin rambut. Hmm. Aku keritingin dikit ah. Tinggal ambil catokan. Lilit rambutku di sekitarnya dan gerakan catokannya ke bawah. Selalu berhasil. Hai, Emily. Apa? Boleh pinjam catokan. Aku masih ngerapihin rambut. Please. Yaudah. Ambil. Nih, makasih. Kamu baik banget. Dah. Ya, rambutku gak jadi rapi. Yaudah lah. Aku masih cantik kok. Em, Emily. Ada apa? Jangan marah. Catokanmu rusak pas aku masak sosis. Hah? Kamu masak sosis pake catokanku. Kenapa gitu sih? Pergi sana. Lebay banget reaksimu. Hei, boleh pinjam pengering rambutmu? Enggak. Ini bukan buat masak sosis kok. Ya ampun. Emang mau ngapain? Imbelin banget. Bentar. Ini lebih baik. Chris, aku gak mau pinjemin pengering rambut. Yaudah, ambil aja. Banyak banget orang egois. Dia mau ngapain sih? Tunggu bentar. Aku masih bisa ngeritingin rambut. Semprot rambutku pake air. Lalu dipuntir. Pegang erat-erat dan ambil pengering rambut. Pake panasnya buat ngeritingin. Lalu pas rambutku dilepas, rambutku jadi bergelombang. Wow, cakep banget. Aku suka. Semprot parfum dan aku siap pergi. Semoga Jake suka rambutku. Oh, tepat waktu. Ini dia kesempatanku. Lihat gak sih? Iya. Kocak banget. Aku suka channel ini. Oh, seru banget. Oh, ada chat. Aku udah ajak kencan. Aku harus siap-siap. Cepat. Pinggir. Bentar. Lihat itu. Keren. Itu bakal ngelesaian semua masalah kita. Wow, kita butuh itu sekarang juga. Halo. Kamu mau mesen? Kamu mau mesen? Hah? Cepat banget pengirimannya. Boleh juga. Kita pasti cantik. Kita pasti cantik pas kencang. Ayo kita coba. Pasang manik-manik di rambutmu. Jangan lupa. Jangan lupa di jepit. Jangan lupa di jepit. Lalu ambil mesin kita. Wow, gampang banget. Rambutmu kelihatan cantik. Wow, gadget ini keren banget. Wow, makasih Grace. Oke, sekarang giliranku. Siap. Wow, cepet banget. Aku ngerasa glamor. Oke, ayo ganti baju. Siap. Hah? Dibatalin. Dasar cowok. Kedua aja nih. Kayaknya gitu. Haha, lihat tuh. Hmm, enaknya bikin gambar apa ya? Coba lihat. Wah, Beggy. Kamu pas banget jadi model. Jangan gerak. Oke, apa pendapatmu? Bagus kan? Bagian matanya cantik kan? Hai, sayang. Itu untukku. Semoga kamu suka. Serunya. Astaga, kuping kucing. Wah. Tunggu dulu. Kita kembaran, Beggy. Kita cantik banget. Aku sayang kamu. Aku segera kembali. Gak masalah. Eh, ada telpon. Oh, hai. Aha, kedengarannya bagus. Lihat, Ma. Aku jadi kucing. Oh, indahnya. Tidak. Kuping kucingku. Udah rusak. Gak bisa dipakai lagi. Mengecewakan banget. Aku harus gimana nih? Oh, tenang, Ashley. Ada jalan keluarnya. Kita cuma harus kreatif dengan rambutmu. Mulai dengan mengepang sedikit rambutmu. Lakuin hal yang sama di sisi lain. Tekuk dikit. Dan pasang jepit rambut. Jangan lupa bagian yang ini. Oh, kamu jadi kucing imut. Aku mau lihat. Wah, Ma. Aku jadi kucing. Kita samaan, Beggy. Rambutku bakal kubiarin begini. Hampir beres. Nah, terus apa? Eh iya, rambutku harus dirapiin. Maka ikal bagus nih. Tinggal ditunggu aja. Kayaknya udah cukup. Apa? Mana ikalnya? Kok gak bisa sih? Kenapa sih ini? Kabelnya. Kamu gigit? Kenapa? Aku gak bisa betulin. Kok selalu gini nasibku? Aku gak bakal punya ikal. Ada apa, sayang? Kamu kenapa? Catok rambutku mati. Lihat. Mungkin Mama bisa bantu. Mama cuma butuh sisir. Apa? Aku mau ikal, Ma. Pertama, ambil sedikit rambut. Lalu balutin di sisir. Yang erat dan rapi ya. Kita butuh panas. Jadi pake hair-to-hair aja. Terus lepas rambutnya. Astaga! Terusin, Ma. Gampang. Ini pas buat kamu. Ini untayan terakhir. Oke, cukup. Gimana? Sempurna! Makasih, Ma. Sama-sama. Selamat bersenang-senang. Bedek baru ini bagus juga. Sekarang giliran pensil alis. Aku harus isi alisku sedikit. Wah, alisnya gak sama. Aku bisa benerin. Apa? Makin parah aja. Sekarang aku harus benerin yang ini biar sama. Ashley, kenapa lama banget sih? Alisku, kacau banget. Hah? Apa? Kok bisa kayak gitu? Gak lucu tau. Aku harus ulangin dari awal. Gak apa-apa. Sini aku bantuin. Sini mana pensilnya? Rahasianya adalah pake pinset ini. Sini aku tunjukin. Ambil pensil alis dan warnai ujung pinsetnya. Oke, sekarang ambil pinsetnya. Terus pake buat ngegambar bentuk alismu. Hah, wow! Berhasil! Yup, ini bikin bagian atas sama bawahnya rata. Sekarang selesaikan bentuknya terus ratain. Ini bener-bener brilian! Wow, hasilnya keren banget! Makasih udah selamatin makeupku. Sama-sama. Oh, kita bakalan telat nih. Adakah cara menghabiskan liburan yang lebih baik daripada bersantai di dekat kolam? Eh, hampir lupa pake ini. Oles sedikit aja. Dan kulitku jadi berkilau deh. Cewek-cewek suka kan yang berkilauan? Yeay! Ini bakal aku bawa kemana-mana. Oh, sinar mataharinya nyaman banget ya. Wah, lihat cewek cantik ini. Ngobrol dikit bisa lah. Eh, permisi. Cinar mataharinya kehalang nih. Wah, gak heran kamu berhenti main. Halo? Di sini ada cewek cantik lagi lho. Serius? Apa tiba-tiba aku gak kelihatan? Kok gak ada yang mau nyapa aku? Oh, sini ku beritahu rahasianya. Pertama, kamu butuh baby oil dan sedikit bronzer. Kerik bronzernya dengan stick es krim. Lalu masukkan ke botol minyak. Lihatkan bronzernya jatuh ke dasar. Terus, ambil glitter kosmetik. Dan langsung tuang ke dalamnya. Ini baru kilau yang kita inginkan. Tutup rapat lagi botolnya. Terus, saatnya mengocok. Cantik banget kan? Gosokkan sedikit pada kulit. Dan ini bakal menarik siapa aja. Ah, makasih ya udah berbagi. Ini minumanmu, Lily. Hah, siapa itu? Kamu cewek tercantik yang pernah kutemui. Yap, minyak ini sukses besar. Kenapa kapal ini tenggelam terus sih? Mereka berdua harusnya bersama. Semua tisuku sampai habis. Untung masih ada sekotak lagi. Apa aku bisa ketemu cowok kayak dia? Ya ampun. Jadi berantakan semua gini. Aku harus cari solusi dulu. Karit gelangku. Kalau dua kotak ini disatuin. Tempat sampahku langsung tersedia. Beres. Oke, sampai mana tadi? Oh, nangis terseduh-seduh. Aku baru ingat. Nongkrong sama sahabat pasti selalu seru. Apalagi gosip malam ini super seru. Oh, kayaknya lipstikmu nempel semua disitu. Kamu bawa lipstik cadangan gak? Ups. Tenang, tenang. Aku punya warna yang cocok buat kamu. Tidak perlu. Aku punya yang lebih keren. Lihat. Ambil sendok dan warna lipstik favoritmu. Keluarin lipstiknya. Dan potong sedikit ke atas sendok. Lalu panasin dari bawah. Ambil wadah kecil kayak gini. Dan tuang lipstik cairmu ke sana. Abis itu tambahin vaselin. Dikit aja cukup kok. Setelah dicampur, bentuknya kayak gini. Selesai deh. Kita lanjut ke casing HP. Tuang lem panas di tengah. Dan tempel wadah tadi ke sana. Sekarang makeupmu ngikut kemana-mana. Kalau mau touch up, jadi lebih mudah deh sekarang. Tinggal ambil sedikit. Warna bibirmu kembali sempurna. Bisa tampil cantik setiap saat. Bahkan waktu keluar sama sahabat. Keren kan? Ngecek Instagram dulu, ah. Oh, ada yang nilpon. Ah, imutnya. Aku jadi pengen meluk HP. Oke, boleh. Nanti kupinjemin. Daun hitam yang ada talinya kan? Oh, tas makeupnya ditinggal di sana. Ini kesempatanku. Ambil. Cepat kabur. Dia di sana. Ya ampun. Aku harus gerak cepet. Di mana ya? Ini dia. Pasti bakalan ampuh. Oke, sip. Pasti aku makin cantik. Jangan lupa lepas kunci rambut dan digoyang-goyang. Buh, nempel di bibir. Jadi gak yakin. Jangan-jangan. Belum cukup. Apa harus pake ini juga? Yap, apa salahnya? Sedikit aja lah. Ini yang jerah. Usap pelan-pelan di bibir. Beres. Simpan lagi kuasnya. Ini kesempatanku. Oh, wow. Bibirmu. Asik. Mimpiku kesampean. Hei, jangan kebanyakan ngayal. Kamu nyuri alat makeupku. Jangan kabur. Ah, dia kuat banget. Yeay, waktunya mandi busa. Ini bakalan bikin rileks deh. Tabletnya udah aku bawa. Jadi aku siap berendam. Waktunya nonton video. Aku butuh minuman juga. Ini salah satu channel favoritku. Oh, minumannya habis. Aku taruh sini aja deh. Oke, sekarang bisa tuang fantanya lagi. Ah, tabletku. Dimana tabletku? Aku harus selamatkan dia. Ah, mandi busa yang seger banget. Aku gak sabar nonton video. Hmm, tapi ini bisa bahaya buat tabletku. Pasti ada yang bisa kulakuin. Hei, gantungan baju. Itu dia solusinya. Aku gantung ini di sini dan ambil plastik ziplock. Di sini aman banget. Dan anti air tentunya. Sekarang ini bisa dijepit di hangarnya. Hebat! Ini mirip-mirip bioskop pribadilah. Dengan busa dan sedotan mewah tentunya. Sekarang waktunya nonton video. Rambutku lembut banget deh. Kulitku juga kok. Pastinya. Krim andalan wajib punya nih. Ah, nyes banget di tangan. Wuhu. Pagi. Gak biasa-biasanya deh. Masih capek nih. Mending stretching dulu deh. Wuhu. Saatnya gosok gigi. Hmm, Betty. Oh-oh. Bakalan kacau nih. Kenapa nih odolnya? Rasanya iuh banget. Mana ada odol kayak gini? Apa-apaan sih? Eh, tadi itu prim tangan ya? Hmm, jadi manis gosok gigi. Alah. Bener-bener deh. Mending nolor aja. Pernya. Shh, aku lagi konsentrasi. Hah? Lezatnya. Eh, Mindy. Kamu kenapa? Kamu suka banget sama jam itu ya? Mindy. Yuhu. Kamu ngapain sih? Eh, gak ngapa-ngapain. Gak apa-apa kok. Oke, nah. Ini penting. Hmm, aku tahu. Aku mau ngemil dikit. Udah gak sabar. Wow. Lihat donat itu. Apa-apaan? Frosting pink favoritku. Sulit dipercaya. Cukup. Ahem. Mindy dilarang makan di kelas. Padahal aku berharap bu guru gak ngelihat. Kan kelihatan jelas. Jangan diulang lagi ya. Aku cuma mau donat. Wah. Ikat rambut tani ngasih aku ide. Ini bakal berhasil. Tampilan keren. Aroma lezat. Ini bau donat ya? Kok aneh sih? Bu guru beneran ketipu. Kurasa aku layak makan ini. Wah. Pinternya. Mau satu dong. Ini dia. Wah. Makasih. Hmm. Frosting pink. Ribut-ribut apa tuh? Pelajarannya seru, bu. Hmm. Makasih. Ah. Brian ganteng banget. Besok dia ngajak aku jalan. Asik. Sofia. Apa? Besok aku jalan sama Brian. Aku serius? Jangan. Jangan. Kenapa kok jangan? Nunjuk-nunjuk apa sih? Ya ampun. Kenapa ada jerawat segede gini? Yang sabar ya. Kamu masih cantik kok. Jangan nangis. Ah. Coba aku bisa bantu. Tapi mungkin emang bisa. Coba pakai bawang putih ini deh. Bawang. Taruh di jerawatmu. Sari bawang putih mengurangi peradangan lho. Besok paginya, si bandel perusak wajah bakalan hilang. Tidurku nyenyak banget. Hilang beneran. Sofia. Ah. Ada yang bangun tanpa jerawat nih. Wow. Triknya simpel banget. Cepetan siap-siap. Aku memang pengendali jerawat. Saatnya nyobain. Pedikur di rumah. Siapin alatnya. Sambil ku siapin kakiku. Kayaknya keriting lucu juga. Cuma ada satu cara untuk tahu kan? Coba aja ah. Ya Tuhan. Rollnya macet. Rambutku jadi kusut banget. Roll rambutnya kenapa sih? Ah. Please deh. Nih bocah ngapain sih? Pasti ada cara lain, ya kan? Ikat rambut ke atas. Lalu puter-puter kayak sanggut. Jadi sulit diikat nih. Nah. Ya ampun. Di kepalamu ada apa tuh? Cuma sarang burung kok. Dia bisa benerin rambutnya gak sih? Mungkin ku kepang aja. Gimana hasilnya? Padahal aku cuma ngepang biasa. Kok bisa gini sih? Hah? Hei. Aku lagi pedikure nih. Danggu aja. Rasa ini. Bukan salahku. Hei. Kayaknya ini bisa ku pake. Ambi rambutmu begini. Lalu pake alat ini disini. Bisa dijadikan alat bantu kepang. Jauh lebih mudah daripada biasanya. Cukup mulai dari luar ke dalam. Teruskan. Sampai bawah. Satu lagi. Terus iket deh. Putar beberapa kali. Pastikan rapi dan kencang. Ini imut banget. Cuma pake ini. Dadah. Tenang. Tenang. Haaah. Emang ada yang lebih enak daripada hotdog besar sama saus tomat. Rasanya pas banget di lidah aku. Aku ambil deh. Makasih. Gah. Iya. Bener. Yang tebel. Wah. Jorok banget. Sampai mana tadi? Hmm. Udah siap. Ayo makan. Hmm. Apaan tuh? Kaosku? Kenapa kamu ngelakuin itu? Aku gak sengaja. Sini. Coba aku benerin. Jangan nangis. Jangan nangis. Aku gak tau. Aha. Aku bakal benerin deh. Oke. Ayo coba. Spidolnya luntur kalau kena air, kan? Makanya disini ada botol semprot. Siap? Baju kotor ini bakal di makeover. Puter sama garpu kayak gini. Terus gulung sama tanganmu. Terus ikat pakai karet. Dan semprot sama air berwarna tadi. Pakai warna berbeda biar tambah lucu. Pakai warna yang berbeda buat tiap bagian. Dikit lagi selesai. Lihat hasil mahakarya ini. Ini bahkan lebih keren dari sebelumnya. Noda sausnya udah gak kelihatan. Aku sayang kamu, teman. Itu emang rencana aku selama ini. Gawat. Dia di belakang pintu. Oh, untung aja. Filmnya ngeri juga. Ups. Aku lupa mau ketemuan. Harus siap-siap. Gah. Kenapa aku masih bawa ini? Rambutku harus jadi prioritas utama, nih. Uh, masih belum kering. Kukeringin sambil jawab Kevin, deh. Napasku harus seger. Pleh. Uh, halo? Uh. Rambutku. Kayaknya kaleng Pringles ini bisa dipake. Daripada langsung dibuang, mari kita ubah jadi sesuatu yang baru. Pertama, kita belah dua dulu. Bungkus pake kertas warna. Pilih warna favoritmu. Pilih warna favoritmu. Tempel dua suction cup. Lem tembak paling ampuh. Begitu kering, semua siap. Tuan kaleng, kamu emang penyelamatku. Bersiaplah melihat aksi tanpa memakai tangan. Coba kalau kepikiran dari dulu. Ah, dadah rambut di mulut. Aku kayak foto model, nih. Rambutku udah siap buat ketemuan. Oh, mending aku buru-buru. Rambutku udah siap buat ketemuan. Rambutku udah siap buat ketemuan. Rambutku udah siap buat ketemuan.